Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat merayakan dasar-wasa pengelolaan Jurnal Ketopatologi Indonesia Sejak kepindahan pengelolaan JNI ke Bogor tahun 2010 Dan dengan dikomandani Ibu Prof. Sri Endras Duthi Dayak Banyak prestasi yang telah diraih oleh GFD Semoga ke depan GFD semakin berdaya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesan dan kesan saya sebagai pembaca Jurnal Ketopatologi Indonesia adalah Yang pertama saya melihat bahwa JNI sudah banyak memuat topik-topik penelitian yang berkait dengan komoditi yang lebih luas Tidak hanya pada tanaman pangan atau hortikultura saja Tetapi juga tanaman-tanaman Indonesia lainnya yang bernilai ekonomi Yang kedua saya juga melihat bahwa Naskah-naskah yang sudah terbit di JNI Banyak yang sudah menggunakan pendekatan atau metode Yang baru untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penyakit tanaman Saya juga mengambil manfaat Untuk mendapatkan ide-ide penelitian yang baru Dengan membaca naskah-naskah yang sudah diterbitkan Kalau di tempat kami GFD yang sudah dicetak itu menjadi bahan bacaan untuk Masjidwa yang PKL Nah harapan saya GFD nantinya juga dapat membantu peneliti Atau adik-adik yang sedang sekolah Untuk belajar menerbitkan naskah di jurnal internasional Semoga cita-cita GFD untuk mendapatkan Akreditasi yang lebih tinggi Baik itu Sintas 1, G3 Maupun tercatat pada sistem indeks Yang berebutasi global segera tercapai Terima kasih kepada semua pengelola dan pengurus GFD Serta semua pihak yang sudah menghidupkan GFD Sehingga terbit secara berkata Salam Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini, tahun ini kita memperingati dasar warsa pengelolaan CFI ini oleh Gunda Bukur. Tentunya ini perjalanan CFI ini banyak pasang suruhnya, tetapi Alhamdulillah pada tahun ini CFI sudah mempunyai predikat Sinta 2 dan itu prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Tentunya juga pada saat ini kita bisa menengok untuk ke depannya itu kira-kira bagaimana CFI ini mau dibawa, apakah tetap seperti ini, apakah nantinya ini kita akan menuju kepada jurnal yang beringkat internasional, berreputasi, ini bisa kita diskusikan bersama. Sekali lagi, terima kasih kepada Bu Asti, juga kepada pengurus Gunda Bukur, dan teman-teman yang sudah tersedia menjadi hitra bestari, menjadi editor, untuk perkembangan, untuk perbaikan dari CFI ini. Dan tentunya kami juga mengharapkan peran serta dukungan dari seluruh anggota CFI agar CFI ini bisa terus diterbitkan dan terus berkembang serta menuju kepada tujuan yang kita ketuskan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Perhimpunan Fitopatologi Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengelola Jurnal Fitopatologi Indonesia. Tugas ini memang tidak mudah, tetapi kami merasa sangat bersyukur karena mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga Jurnal Fitopatologi Indonesia dapat tetap eksis sampai dengan saat ini. Kami ingin menghimbau kepada Bapak dan Ibu semuanya, terutama para anggota CFI, untuk selalu mengembangkan bidang fitopatologi di Indonesia melalui penelitian-penelitian yang inspiratif dan inovatif sehingga akhirnya dapat menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang bermutu. Kami selalu menantikan partisipasi Bapak dan Ibu di dalam pengembangan Jurnal Fitopatologi Indonesia baik sebagai penulis, sebagai mitra bestari, sebagai dewan penyunting, atau sebagai sponsor. Demikian Bapak dan Ibu kami tunggu partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!